Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Panita Rabbani Di bulan suci Ramadan ini Saya akan berceramah singkat dengan tema Menjadi Muslim yang Lebih Baik Alhamdulillahirrohbilalamin Assalat wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajamain Limpahan kuci syukur kehadiran Allah SWT Yang senantiasa memberikan kita Berjuta-juta kenikmatan Terutama nikmat sehat Serta salawat dan salam Kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW Dalam hadis riwayat al-hakim mengatakan Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin Dia tergolong orang yang beruntung Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin Dia tergolong orang yang beruntung Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin Dia tergolong orang yang celaka Mau menjadi muslim yang lebih baik Yuk ikuti langkahnya Yang pertama adalah istiqamah dalam beribadah Sebagaimana firman Allah dalam surah az-zuliyyat ayat 56 Yang artinya Aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan agar mereka beribadah kepadaku Yang kedua adalah Persih dari penyakit hati Penyakit ini sering diidentikan dengan Al-Ahlak al-masmumah Yang artinya Sifat buruk atau perilaku tercelak Sifat sombong atau takabur adalah salah satu penyakit yang sangat dibenci Allah Karena sifat ini adalah penyebab kafirnya iblis Yang ketiga adalah Selalu memilih jalan kebaikan Jika hal tersebut dilakukan Maka kita dapat merasakan berbagai manfaat yang baik Untuk kenyamanan tubuh, jiwa, dan batin Yang terakhir Selalu bersedekah dan berdoa pada Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!